Polres Terenggalek Masih menyelidiki dugaan kekerasan seksual yang menyebabkan seorang siswi SMP Melahirkan bayi laki-laki pada 31 Maret 2023 yang lalu Dan untuk informasi selanjutnya, saat ini saya telah terhubung dengan reporter Tribun Jatim Network Penama Sofyan Arief Chandra, selamat siang rekan Chandra Selamat siang rekan Eka, selamat siang Tribuner Baik, rekan Chandra bisa dijelaskan cerita kronologi kejadiannya? Ya, terima kasih rekan Eka Benar sekali Tribuner, akhir-akhir ini di Kabupaten Tenggalek Terutama di Kamatan Kampak Dikirkan dengan seorang siswi SMP kelas 7 Yang baru berusia 13 tahun Yang mana melahirkan seorang bayi laki-laki Berjenis laki-laki pada tanggal 31 Maret 2023 Nah, ini sang korban berinsial AY dan seorang anak yatim piatu Sehari-hari AY ini dirawat oleh pihak keluarga dari pihak ibu Sedangkan kakak AY, yaitu PN dirawat dari pihak keluarga dari sang ayah Nah, kronomi sendiri dari pihak pelapor Yaitu bibi dari AY dan PN dari keluarga ayah Baru mengetahuinya pada 1 April Yang mana dia tahu dari orang lain bahwa Si AY ini berusia melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 31 Maret Nah, ia langsung bertolak ke rumah si AY yang bersama keluarga dari ibu ini Untuk mengetahui kebenaran tentang informasi tersebut Dan benar saja, sesampainya di sana Si korban ini sudah dalam keadaan Masih dalam keadaan lemas karena Sehari sebelumnya baru saja melahirkan Nah, untuk itu si bibi ini tidak melihat adanya si bayi Dan ternyata akhir-akhirnya baru tahu bahwa si bayi tersebut Sudah diadopsi atau sudah diambil oleh orang lain yang berada di ketamatan lain Yaitu di ketamatan Gendusari Nah, sampai saat ini juga belum diketahui Siapa pelaku yang tidak menghamili dari seorang AY yang berpakaian anaknya tim piatu ini Karena tidak terima pihak bibi dari ayah Yaitu si IN ini melaporkan bahwa tersebut Ke Polres Tenggale dan juga sudah berkoordinasi juga dengan Binsos Dan juga instansi terkait untuk meminta bantuan Termasuk LCH dari Maha Wajia untuk mengungkap kasus ini Begitu Eka Baik Rekan Chandra Dan mengapa sampai saat ini korban masih bungkap Terkait identitas dari ayah bayi laki-laki Apakah korban takut ada ancaman dari pihak laki-laki itu sendiri Rekan Chandra? Ya, terima kasih Rekan Eka Kami juga menggali informasi dari pihak Polres Terutama Polres Tenggale Pak KWP Ali Talarino Yang mengatakan sampai saat ini pun Bukan hanya si korban yang bungkam Namun juga keluarga korban dari pihak si ibu Yang di mana-mana sehari-hari korban tinggal ini juga bungkam Baik itu dari tugas dari Satra Skrim Bahas Tenggale maupun dari Dinas Sosial Perlindungan perempuan Juga ditolak ketika mau datang ke rumahnya Padahal dari pihak Dintos ini mencoba untuk memberikan trauma healing Kepada korban yang baru berusia 13 tahun Masih anak-anak dan sudah melahirkan seorang anak Nah, ini butuh dilakukan uji kejiwaannya Apakah terganggu atau tidak Jika tidak terganggu pun akan diberikan treatment Atau pengobatan Namun baik dari itu pihak Satra Skrim Maupun dari pihak Dinas Sosial Menolak akan terdapatkan jadi petugas Sehingga sampai saat ini belum diketahui Apa alasan dari si korban ini memilih bungkam Dan tidak mengatakan Siapa yang tega menggat-gatinya Tidak menghasilkan seorang laki-laki Itu PK Baik, terima kasih rekan Sofian Arief Chandra Atas laporannya dari Ternggalek, Jawa Timur Dan selamat bertugas kembali Dan Tribuners berikut ini adalah Wawancara dari Kasih Humas Polres Ternggalek Ibtu Suswanto Rekan-rekan dari media Bisa kami jelaskan Pertama Dugaan kasus Dari Anak sekolah Yang masih SMP Kamu di wilayah Kampungan Camatangkap Jadi pada tanggal 11 Kampungan Kampungan Masukkan Masuk ke Polres Ternggalek Dan juga Dipresisikan ke Satreskrim Dengan adanya pengaduan tersebut Memang benar Sudah dilakukan Tidakkan Penyelidikan Yaitu Memintain keterangan Kepada Ibi korban Atau pengadu Kemudian kepada Kakaknya korban Namun demikian Sampai sekarang Belum ada Dari pengakuan korban sendiri Belum bisa menjelaskan Siapa pelakunya Sehingga korban ini bisa Kamil dan sekarang melahirkan Sampai jumpa